Halo guys, ketemu lagi sama gue Tenly. Kali ini gue mau berbagi pengalaman bagaimana mengganti lampu D1S. Karena ini mobilnya sedan, jenisnya sedan ya. Jadi kita harus punya sedikit trik supaya bisa lebih mudah untuk mengganti lampu. Karena kita tahu bahwa ruangan mesin dan ruangan space untuk mengganti itu sangat sempit ya. Lampunya masih oke, masih jalan, masih bisa nyala dan masih bisa digunakan. Mungkin kalau misalkan menurut gue sendiri gitu ya, kalau misalkan gue compare sama yang LED gitu. Lampu ini cukup redup karena masih menggunakan lampu bawaan pabrik jadi warnanya agak kekuningan, putih kekuningan gitu. Pada kesempatan kali ini gue mau ganti lampu gue karena ada beberapa hal. Yang pertama adalah karena kaca depan mobil gue itu sudah dikasih kaca agak sedikit gelap gitu. Sehingga lampu standar itu agak kelihatan agak gelap kalau misalkan dilihat dari dalam mobil. Tapi kalau misalkan kita keluar mobil itu sebenarnya terang gitu. Terang standar lah, terang gitu ya yang dapat kita gunakan untuk menerangi jalan pada waktu kita sedang berjalan menggunakan mobil. Cuman kalau misalkan dari dalam mobil itu kelihatan kayak gelap gitu. Makanya di sini gue mau coba untuk mengganti lampu tersebut dengan lampu yang lebih putih. Gue pengennya lebih putih sedikit. Karena gue akan menggunakan yang 6000 Kelvin. Jadi gue yakin itu nggak terlalu putih. Masih bisa untuk menerangi dengan baik gitu. Kecuali kalau misalkan di atas 6000 ya, misalkan 8000 atau mungkin yang lebih tinggi gitu. Itu pasti nggak akan kelihatan karena bener-bener putih gitu. Gue pakai yang 6000 Kelvin. Gue harapin sih supaya bisa agak sedikit kuning. Nggak terlalu putih banget gitu ya. Tapi masih bisa nyaman ketika digunakan. Dan gue mau pakai Philips. Ini dia. Jadi Philips D1S. Ini Xenon. Karena bawaan mobil gue juga Xenon gitu ya. Dia 35W. Sama dengan bawaan dari mobilnya. Kemudian dia menggunakan 85V. Jadi kalau misalkan lihat dari sini gambarnya gitu ya. Ini kelihatan kalau standard seperti ini. Kalau dia pakai yang ini. Pakai yang Philips. Dia akan lebih kelihatan lebih jauh gitu range-nya. Jadi tadi seperti yang gue bilang. Bahwa mobil yang gue pakai itu. Dia terang tapi cukup pendek gitu jaraknya. Jadi terlalu pendek untuk terangnya ya. Jadi kalau misalkan gue ngeliat agak jauh gitu. Kalau lagi kenceng. Itu kayak berpikirnya agak sedikit susah. Makanya gue pengen berganti pakai Philips yang D1S ini. Yang 6000 Kelvin Pure White. Ultinon HID. Ini desain by Germany. Gue nggak tahu ini made in Germany apa nggak. Tapi kalau misalkan dari tulisannya itu. Dia made in Germany ya. Di sini. Dan ini kalau misalkan gue liat. Ini kalau compare dengan. Yang sejenis. Barang yang sejenis gitu. Ini kayaknya kemasan yang lama. Kalau dari bentuknya gitu ya. Karena ada. Kalau misalkan gue liat di tempat lain itu. Udah ada kemasan yang baru. Dan harganya lebih mahal. Dan ini cukup menarik buat gue. Untuk gue beli gitu. Untuk coba di mobil gue. Karena gue pengen tahu dulu. Apakah harapan gue gitu ya. Harapan gue untuk menggunakan lampu yang lebih terang. Untuk liat. Kita coba buka ya guys. Ini. Kemarin udah gue buka ininya. Segelnya. Jadi tinggal. Nah ini kita buka. Nah di sini ini ada garansi 3 tahun ya guys. Jadi cukup reliable. Kalau misalkan kita beli yang ini. Kemudian di sini ada. Kode. Yang bisa kita cek di website-nya Philips. Nah ini dia guys. Barangnya seperti ini. Gue coba lepas satu ya. Nah di sini. Ini mereknya Philips. 35 Watt. D1S. 35 Watt ya. Dan di sini ada tulisannya. Not. For use in Europe. Atau US. Berarti ini. Tidak bisa dipakai di Europe. Karena memang. Ketentuannya tidak boleh ya. Untuk yang terlalu putih gitu. Di sana. Nah ini dia. Lampu. Standarnya ya. Ini sebenarnya udah putih. Kekuningan gitu ya. Ini kalau misalkan kita lihat. Ini ya guys. Kalau misalkan dari terang seperti ini. Jadi tidak begitu kelihatan karena terang ya guys. Tapi nanti ke malam kita coba lihat. Siang hari seperti ini. Tampilannya cukup terang sebenarnya. Nah ini dia. Oke. Nah kalau misalkan dari dalam. Seperti ini. Kita lihat ya dari dalam. Seperti apa. Nah. Sebenarnya udah cukup terang ya. Kalau misalkan kita lihat nih. Ini kalau misalkan jarak jauh. Jarak pendek. Menurut gue terang juga gitu ya. Cuman. Karena ini nanti di malam gitu ya. Lebih ke arah. Jalannya itu gak bener-bener kelihatan gitu ya guys. Makanya gue pengen ganti ini. Ini ada tempat untuk buka ya. Buka atau ganti lampunya nanti dari sini. Ini kalau misalkan bisa dibelokin. Bannya cuman agak sempit. Jadi gue akan coba pakai cara yang kedua. Yaitu. Kita dongkrak. Supaya nanti bannya itu ke bawah gitu ya. Jadi ada space lebih banyak nanti disitu. Nah kita coba apakah berhasil. Ikutin cara gue ya guys. Nah ini. Gue punya donkrak. Buaya kecil. Ya gini bentuknya guys. Ini beli di S-Hartware. Bentuknya seperti ini kurang lebih. Jadi ini bisa 2 ton. Cuman kalau misalkan gue pasang disini. Gue khawatir ini. Lantainya pecah. Lantainya pecah ya. Karena dia cuman ini ya. Berpaku ke 2 tempat ini sama ini. Bawahnya. Nah gue coba pakai tambahan kayu. Ini ya. Mudah-mudahan sih berhasil ya guys. Apa ini. Nah kita coba seperti ini bentuknya. Nah disini tuh ada tempat ini ya. Tempat dudukannya. Untuk bisa. Oke. Jadi gue pasang gini ya guys. Kita coba apakah ini kayunya kuat apa enggak. Kalaupun rusak gak apa-apa ya kayunya ya guys. Yang penting bukan alatnya. Nah kita coba. Ini belum diputar. Pastikan posisinya dia di bawah ya guys. Ya. Ini udah mulai ngangkat. Ini kayaknya masih kanan door. Tuh. Oke. Oke. Oke mungkin segini dulu aja guys. Ini kayaknya udah cukup lebar ya. Untuk ini. Untuk buka. Jadi ada pengaitnya 2. Kita tarik. Mungkin sebelum itu gue pake pengaman aja. Biar gampang. Itu ada 2 ya guys. Ini. Ini perlu kita congkel. Ini kita congkel. Nanti dia akan kebuka tuh guys. Ini lebih baik kayak gini menurut gue ya guys. Karena dia lebih banyak space-nya. Jadi lebih mudah tangan kita masuk. Dibanding kalau misalkan cuma dibelokin. Maksudnya banyak cuma dibelokin gitu ya. Ini gue pake sarung tangan. Jadi biar kalau ada yang tajam-tajam. Ya minimal. Mengurangi cedera ya guys. Kayak gini ya guys. Ini kita. Teken ke bawah. Jadi ini udah. Kebuka yang satu. Tinggal di. Teken aja ke bawah. Nah seperti ini guys. Tinggal di. Atasin. Nah. Udah keluar ya. Jadi ini. Posisinya mobilnya memang lagi kotor ya. Belum dicuci ya guys. Nah ini adalah. Tempat. Pengaman lampunya. Jadi kita. Putar ke kiri kayak gini. Nah. Ini dia. Barangnya ya guys. Posisi dari lampu kita. Yang mau kita ganti disini. Nah ini ada pengaitnya. Ada pengamanya. Nah disini ini. Ada pengikat ya. Nah ini perlu kita. Keluarkan. Kita tekan. Ke arah kiri. Nah seperti itu. Jadi ini. Kelepas ya guys. Jadi ini lebih. Memudahkan kita. Untuk mencopot. Ini. Nah. Dia pakai OSRAM. Aslinya. Nanti kita coba lihat ya. Kemudian. Gue copot dulu nih. Kabelnya. Ini mungkin agak sulit. Karena gue pakai. Tangan. Kiri. Untuk. Ngebukanya ya. Mungkin. Gue lepas dulu aja kali ya. Kayak gini. Mungkin gue pinta bantuan tangan. Ini. Agak sempit ya. Jadi memang harus. Kalau bisa ini lepas dulu ya. Kabelnya ya. Oke. Kabelnya udah lepas. Kita tinggal keluarkan. Lampunya nih guys. Nah ini dia guys. Lampunya. Dia tipenya. Dia pakai OSRAM ya. Ini D1S. 35W. Germany. Jadi pakai OSRAM ya guys. Jadi ini dalamnya seperti ini. Kita lihatin dulu. Nah itu dia. Seperti ini ya. Jadi untuk yang mobil ini. Dia jenisnya 320i. Cuman ada satu lampu ya. Yang sebelah kiri itu. Yang tengah itu. Dia cuman ada. DRLnya doang. Jadi gak ada lampu yang bisa nyorot. Jadi cuman. Pemanis aja. Sebenernya kalau di luar negeri itu ada yang. Tipe ini. Tapi dia pakai dua lampu yang terpisah ya. Bukan yang. Bisegnol ini. Oke guys. Kita nak pasang ya ini ya. Kita mau pasang disana. Cuman pastikan. Ini kan ada. Pengaitnya ya. Jadi. Nanti kabelnya itu dari bawah sini ya. Jangan sampai dia masuk kesini. Jadi kalau masuk kesini nanti susah. Mencenginnya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah. Pertama. Kita masukin dulu. Oke. Nah kita masukkan ya guys ini. Sampai dia. Duduk di posisinya. Seperti ini. Lalu. Besinya kita angkatin ya. Pengaitnya. Pengencangnya sebenarnya ini ya. Nah baru kita masukin yang. Kabel listriknya. Seperti ini. Ini agak sulit. Agak sulit karena. Gue harus. Megangin sama. Kamera ya guys. Nanti posisinya seperti ini. Nah ini udah posisinya udah disini ya. Udah masuk. Ini tinggal gue tekan ke. Dalam. Oke seperti itu. Nah. Sekarang tinggal kita pasang pengaitnya ini. Pengamannya. Supaya dia nggak lepas ya. Ini pun sama caranya. Tinggal di tekan. Lalu kita geser ke arah. Kiri. Oke. Seperti ini ya guys ya. Jadi dia udah ke arah kiri. Itu berarti dia udah ngikut ya. Udah ngunci ya guys. Ini bisa lihat. Ini udah. Ngunci disini. Yang atas juga udah nempel ya. Jadi ini nggak akan. Lepas. Oke. Nah kita akan coba. Lihat perbandingannya. Oke guys. Jadi ini lebih putih. Kemudian yang itu agak kuning ya. Oke. Jadi nggak terlalu beda ya. Ini putih. Dan ini. Putih tapi lebih kuningan ya. Ini dia. Nah depannya bagaimana? Kurang lebih seperti ini. Ini kalau misalkan dari tengah ya. Itu yang sebelah kiri. Masih original. Yang wasram tadi. Yang kanan itu yang. Pakai Philips. Jadi kalau siang nggak begitu kelihatan ya. Masih ya sama aja. Ini kita coba yang jarak jauh guys. Nah ini jarak jauh. Jarak dekat. Jarak jauh. Dekat. Jauh. Nah kurang lebih seperti ini. Jadi untuk yang Philips ini. Sudah jalan ya. Oke ini seperti ini tampilannya. Kalau siang. Oke. Kalau misalkan sudah. Kita tutup ini ya. Posisinya. Nanti kita pindah ke. Yang lampu sebelah. Nah ini pun sama. Jadi ini cuma kebalikan aja. Jadi seperti ini. Oke. Kemudian kita geser ya. Nah ini udah. Kalau sudah nggak gerak berarti udah. Udah apa. Udah ngunci ya. Oke. Simple ya guys. Cuman kalau misalkan pakai kamera. Emang agak sulit untuk melihat. Melihat ini ya. Posisinya dimana ya. Oke. Kemudian kalau sudah. Tinggal dibalikin. Ini ya. Penutupnya. Ini juga simple. Caranya tinggal dimasukin bagian bawah dulu. Diselipin. Lalu. Kita. Kuncikan bagian atas. Ditekan dulu. Lalu. Dia kunci gini ya guys. Simple. Sesimpel itulah guys. Oke. Jadi posisi yang ini udah aman. Sebelah. Tenan. Isi driver. Oke. Nah ini udah. Belongkraknya udah ini ya. Udah ke bawah. Wow. Ininya sampai. Hancur ini ya. Karetnya ya guys. Tak kuat. Balu pertama pakai langsung. Karetnya langsung hancur. Nah ini posisi. Tayunya. Sampai. Ada. Bekasnya ini ya. Ini juga sama. Ini khawatir kalau misalkan di. Ubinnya ini. Dia bisa pecah ya. Makanya gue pakai ini ya. Bantu sih lumayan. Oke. Kita akan pindah ke. Posisi yang berikutnya. Dima kasih tidak. 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 Tidak, ya. Oke guys, kita eksekusi yang kedua, caranya sama. Sama caranya ya guys, tinggal diputer ke kiri seperti ini, nah udah kebuka tuh, oke. Oke, nah, ini tadi sama seperti yang sebelumnya, ini kita tekan ke depan gitu ya, di bagian penguncinya ini, kemudian kita geser ke kiri. Ya, seperti itu ya, jadi udah lepas, oke ini udah kelepas, kemudian pelan-pelan kita tarik ke depan. Oke, ini sama ya, ini yang lama, ini yang baru. Sama-sama 35W ya guys, jadi gak nambahin, gak ngurangin, supaya aman aja. Ini tadi gue ingetin ini untuk penguncinya, pengaitnya, jadi pastikan ini usahakan ini yang paling atas posisinya ya. Nah ini, ini udah pasti ngunci disini. Kita masukin posisinya seperti ini. Sampai dia ngikat gini ya guys, kayak gak gerak ya. Lalu, kita usahakan kabelnya dipasang dulu ya guys, kabel listriknya ini. Nah ini mungkin kalau misalkan gak kelihatan, mohon maaf, karena memang butuh ini ya, sempit luangannya ya, harus dimasukkan. Oke, jadi usahakan nanti, masangnya seperti ini, kabelnya itu dibawah dari pengait ini ya guys, supaya nanti dia gak ketekan. Nah ini usahakan, dia ditekan sampai mepet ya. Seperti ini. Jadi, posisi kabel penghubung itu dia mepet. Gak ada jarak ya, gak ada jeda. Nah kalau sudah, tinggal kita ngunci nih. Kalau tadi kita geser ke kiri, berarti disini kita geser ke kanan. Jadi posisinya, yang bagian bawah ini nyangkut di bagian kabel, pengaman kabel ini. Lalu yang atas kita tekan, dan kita geser ke kanan. Nah, karena disini ada pengaitnya ya guys. Jadi, sesimpel itu. Nah ini udah kepasang. Dia udah gak gerak nih, karena ada penguncinya juga. Nah, dia udah nyala. Karena dia senon, maka dia butuh beberapa detik untuk nyalainnya ya, untuk nerangin ya, untuk supaya terang ya. Nah ini udah sama, sama-sama putih. Ini dia. Posisi Lampu kalau siang. Ini ada cut off-nya. Ini yang sebelah kanan. Nah kalau misalkan dari depan, kurang lebih seperti ini. Kalau lampu jauh, seperti ini. Gue akan coba lihat dari dalam ya guys. Ini kalau misalkan dia, Nah ini dia kalau dalam kondisi lampu pendek, lampu low beam ya. Low beam. Tapi yang siang hari. Kalau jauh, kurang lebih seperti ini. Jadi, Pilih yang terang. Cuma nanti kita lihat di malam harinya ya guys. Apakah benar-benar terang atau tidak. Oke, kita ulang lagi. Agak tinggi. Kemudian lampu rendah. Lampu jauh. Nah, kurang lebih seperti ini ya guys. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton 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 Lampu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton